Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat meresmikan air mancur menari dan sejumlah fasilitas baru di Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya air mancur menari Monas yang sempat rusak selama beberapa tahun itu kembali beroperasi setelah diperbaiki selama 6 bulan yang menggunakan dana patungan dari sejumlah orang. Dengan menekan tombol bunyi sirene, Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, yang ditemani Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumersono, dan Sekretaris Daerah Profesi DKI Jakarta, Saifulo, serta Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas, Sabdo Kristianto, dan perwakilan dari PT Coca-Cola Indonesia, secara resmi mengoperasikan kembali air mancur menari Monas pada Sabtu malam. Air mancur menari Monas dahulunya bernama air mancur pesona yang dibuat saat era pemerintahan Gubernur Sutyoso. Namun karena mengalami kerusakan di sejumlah bagian, air mancur menari Monas berhenti beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Ibu Bapak, tadi yang saya hormati, ini perlu saya ingatkan dalam kesempatan yang baik dulu, karena kita akan bersama-sama menikmati indahnya Indonesia, indahnya Jakarta, di bawah naungan bulan pun lama, suasana yang sangat sejuk dengan angin semilir untuk menikmati Monas Jakarta. Air mancur menari Monas nantinya dapat dinikmati masyarakat setiap Sabtu dan Minggu malam tanpa dipunggut biaya. Perbaikan air mancur menari Monas memakan waktu sedikitnya selama 6 bulan dengan total anggaran mencapai 400 juta rupiah. Dana perbaikannya menggunakan hasil patungan ide dan uang dari 5 orang, yakni dari Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, Mantan Gubernur terdahulu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas Sabdo Kristianto dan Musuhisi Adi MS. Sebelum meresmikan air mancur menari Monas, Jarod sempat meninjau sejumlah fasilitas baru yang menunjang kenyamanan publik. Air mancur menari Monas Akan menjadi daya tarik tersendiri khususnya untuk wisata malam di kawasan Monas. Tentunya ini akan menjadi ikon penting dalam sejarah Tugu Monumen Nasional yang berada di jantung Ibo Kota Negara. Dan resmi malam hari ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Tentunya kita akan melestarikan bersama wisata malam di kawasan Monas. Yuk ke Monas! Elvis Kore, Mane Sabirin. Berita 1, Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tidak menghadiri sidang lanjutan terdakwa Buniyani di Bandung. Ahok tidak menghadiri sidang karena sakit. Menurut Jaksa, Ahok tidak menghadiri sidang karena sakit. Jaksa meminta kesaksian Ahok dibacakan dalam bentuk berita acara pemeriksaan polisi BAP yang telah disumpah. Menanggapi permintaan JPU, kuasa hukum terdakwa meminta Jaksa menghadirkan Ahok sebagai saksi fakta pada persidangan berikutnya. Pada hari ini, JPU menghadirkan satu saksi yakni saksi ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti FN Disaragi. Membutuhkan, ya, untuk menjadi saksi fakta, silahkan. Walaupun hadirkan, kita akan mempertanyakan karena dia saksi fakta. Ya kan, dia kenal dengan Buniyani, apa tidak tahu, tidak persoalan Buniyani dan lain sebagainya. Tidak mengerti juga dia. Sebetulnya memang tidak kompeten juga sebagai saksi fakta. Tapi kalau Jaksa sudah meminta... DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok gagal dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang lanjutan atas tersangka Buniyani hari ini. Namun hakim akhirnya meminta Ahok untuk dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Ahok tidak menghadiri sidang Buniyani karena sakit dan tidak mendapat izin dari lapas Cipinang, Jakarta, karena lokasi yang jauh dari Jakarta ke Bandung. Tim Jaksa Penuntut Umum menawarkan kesaksian Ahok akan dibacakan berupa berita acara pemeriksaan oleh polisi dengan alasan BAP Ahok telah disumpah. Namun tim kuasa hukum Buniyani protes dan keberatan terhadap ketidakhadiran Ahok karena Jaksa Penuntut Umum dinilai menerapkan standar ganda terhadap para saksi lainnya. Sebelumnya semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum beralamat di Jakarta. Menanggapi keberatan kuasa hukum Buniyani, Majelis Haki meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahok pada agenda persidangan selanjutnya. Pada sidang kali ini JPU hanya menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Kampus Universitas Teri Sakti, Effendi Saragi. Sementara itu kuasa hukum Masuki Cahaya Punama atau Ahok menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk menghadirkan Ahok dalam persidangan Buniyani. Menurutnya keterangan Ahok sudah cukup jelas tercantuk dalam BAP. Lagi pula menurut kuasa hukum upaya menghadirkan Ahok sebagai terpidana dari Jakarta ke Bandung hanya akan membebani keuangan negara. Advokat tidak perlu membuat alasan untuk kasus semudah ini. Pasal 162 sudah menyatakan jika jarak saksi dengan tempat pengadilan itu jauh, maka cukup dibacakan saja berita acara. Sudah terjawab. Sebab kalau jarak jauh, apalagi antar provinsi ini dihadirkan, berapa biaya negara yang harus dikeluarkan. Itu satu perkara. Kalau ini nanti menjadi presiden, kalau sampai jauh juga dihadirkan, nanti semua kasus yang jaraknya jauh nanti minta biaya, negara bisa bangkut. Kepisah Metro hari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, contohnya sidang kali ini akan dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang akan diminta keterangannya sebagai saksi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reza Adyansyah dari Jawa Barat. Reza, apakah benar Ahok akan hadir dalam sidang kali ini untuk memberi kesaksian di sana? Betul Ahok, rencananya demikian. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan terkait kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dalam melanjutan sidang kasus pelanggaran undang-undang. Undang-undang ITE yang melibatkan terdakwa Buniani. Buniani terdakwa kasus ITE karena mengedit video pidato Ahok ketika melaksanakan kunjuan kerja ke Pulau Seribu pada tahun 2016 lalu untuk mengantisipasi kedatangan Ahok ini. Polisi dari Polda Jawa Barat telah menyediakan 600 personil lebih yang terdiri dari 300 personil yang dibagi dalam dua satuan. 300 personil di antaranya bertugas di luar dan di bagian dalam arena persidangan. Dua satuan sekitar Kompi Dalmas dan Brimopolda Jawa Barat serba 1 SSKSK atau kedugas evakuasi juga diantisipasi untuk mengamankan jalannya persidangan. Sementara itu ratusan personil tersebut juga telah disiagakan dalam persiapan yang telah dijelar sejak kemarin. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menjadi lokasi lanjutan sidang yang hari ini. Rencananya akan melakukan penerbisaan saksi. Ahok rencananya akan dihadirkan dari Lapas Cipinang untuk memberikan kesaksian terkait apa yang terjadi dengan dirinya yang menyebabkan Buniani. Seorang yang telah mengedit video Ahok ketika berpidato di Kepulauan Seligi. Sementara itu saat ini saksi lain yang juga akan dihadirkan adalah saksi ahli dari Universitas Trisaksi yang merupakan ahli hukum pidana yaitu Effendi Saragi. Informasi yang terbaru yang kami terima dari pihak JPU menyatakan bahwa Ahok tidak jadi hadir karena tidak mendapat izin dari pengelola Lapas Cipinang. Dan juga Ahok menyatakan bahwa ia sedang tidak bugar untuk bisa datang ke Bandung, Jawa Barat. Lalu apa yang akan dipersiapkan oleh Polda, Jawa Barat terkait persidangan hari ini? Berikut kami punya pernyataan Kami Dumas, Polda, Jawa Barat. Polda, Jawa Barat terkait persidangan hari ini? Berikut kami punya percayaan Kami Dumas, Polda, Jawa Barat terkait persidangan hari ini? Baik, Reza Adhasa, berhubungan langsung dari Bandung, Jawa Barat terkait persidangan hari ini? Di perbincangan publik mengunggah video mantan Gubernur Basuki Cahaya Purnama saat berpidato di Kepulauan Riau pada tahun lalu. Ya, bunian ini lantas menjadi pesakitan karena pementalnya atas video ini dinilai mengandung usur penghasutan. Akibat mengunggah potongan video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di media sosial Facebook, bunian ini seorang mantan dosen harus diadili di meja hijau. Buni dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena video yang diunggahnya disertai kalimat yang menimbulkan kebencian yang pada akhirnya memicu gelombang demonstrasi di Jakarta. Kasus ini semula ditangani Polda Metro Jaya yang kemudian menjerat buni tersangka pada November 2016. Video itu utuh cuma di-edit dipotong tadi 30 detik. yang menjadi masalah adalah ini. Perbuatan pidana itu bukan memposting video. Tetapi perbuatan pidana itu adalah menuliskan 3 paragraf kalimat di akun Facebooknya ini. Buni sempat mengajukan pra-peradilan di pengadilan Jakarta Selatan. Lantaran tak terima ditetapkan tersangka. Namun langkah hukum buni ditolak pada akhir Desember 2016 karena tindakan polisi dinilai sudah prosedural. Kasus buni pun berproses hingga ke persidangan. Buni sempat disidang di pengadilan negeri Depok namun kasus menyita perhatian publik ini lantas dipindahkan ke pengadilan negeri Bandung dengan dalih keamanan. Tim liputan Dekat informasi selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pastikan jika memang tim jaksa penutup umum membutuhkan saksi Matan Gubernur DKI Basuki Cahayapurna Malias Ahok. Ahok akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan buni. Sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buniyani yang akan digelar di kantor Dinas Perpustakaan Kota Bandung tanggal 18 Juli selasa 2017 mendatang. Rencananya tim jaksa penutup umum beri sana akan menghadirkan Basuki Cahayapurna Malias Ahok sebagai saksi dalam sidang lanjutan Buniyani. Dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buniyani direncanakan akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi sidang yang digelar terbuka untuk umum dan dipastikan kondusif. setiap persis sidang kehadiran saksi sudah hal biasa yang dilakukan oleh jaksa pelanggaran Undang-Undang ITE namun saya menitip bahwa persidangan adalah untuk melahirkan keadilan mari kita saksikan bersama-sama mari kita ikuti bersama-sama karena sidang terbuka uberung nanti kita lihat bagaimana hasilnya tetap bahwa persidangan saya harap tetap terjaga dan kondisi Kepala Kejati Jabar setia untung menatakan jika memang sudah terdaftar nama Basuki Caya Purnama alias Ahok akan dihadirkan sebagai saksi wajib hukumnya tim jaksa penut umum untuk menghadirkan Ahok sebagai saksi Arief Budi, Dferi Jawa Barat, Melaporkan Pemisah Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama menegaskan tetap akan membongkar kawasan kampung akuarium selain itu Ahok juga mengatakan tetap akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama memastikan tetap akan menggusur kawasan yang kini masih ditinggali warga bekas gusuran di kampung akuarium dan tidak mempermasalahkan janji Gubernur Terpilih DKI Anies Baswedan yang tidak akan melanjutkan penggusuran menurut Ahok sejak lama pihaknya meminta wali kota Jakarta Utara untuk membongkar rumah semi-permanen yang pernah dibongkar sebelumnya dan meminta warga untuk pindah ke rumah susun rawa bebek selanjutnya Ahok berencana membangun tanggul setinggi hampir 4 meter di kawasan kampung akuarium setelah rumah-rumah liat tersebut dibongkar kita akan tidak bereskan jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar ya tunggu Pak Anies baru bangun saya yang minta sama wali kota untuk bongkar di samping itu Ahok juga tetap akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebab belum ada izin yang dicabut terkait proyek reklamasi menurut Ahok dikabukannya gugatan komunitas nelayan di pengadilan tata usaha negara tidak menjadi ladasan hukum tetap untuk menghentikan proyek reklamasi untuk itu Ahok berencana memindahkan tanggung jawab pengerjaan reklamasi kepada BUMD milik Pemprov BKI Jakarta prinsip kita tidak pernah menjabut izin ini kan hanya dimoratorium oleh kementerian penghormatan jika beliau sudah lepaskan lagi ya jalan saja karena kita tidak pernah bikin surat berarti Ahok mengatakan jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta maka proyek reklamasi tersebut akan kembali dilanjutkan jika Muhtazam Muhad Sinjalal Berita 1 Jakarta Terima kasih Pemisah kita kembali di News on the spot menghindari adanya petugas parkir liar yang ada di RP Trakali Jodo Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah sistem parkir dari mesin parkir meter menjadi sistem gate atau gerbang untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelian tesota pilot drone Muhassin Jalal dari RP Trakali Jodo ya Tezar pantauan siang ini apakah sistem gate ini sudah diberlakukan ya Carlos memang untuk siang hari ini untuk hari ini sendiri sistem baru atau sistem gate yang nantinya akan diterapkan di kawasan perpakiran RTH Kalijodo ini belum aktif Carlos meskipun kalau pantau memang mesin ini sudah terpasang ada dua buah gate di depan sana kemudian juga dua gate di pintu keluar RTH Kalijodo meskipun memang gate ini sudah terpasang namun ini dikatakan oleh pihak petugas dinas perhubungan yang ada di sini mereka mengatakan bahwa ini belum diaktifkan dan diprediksi bahwa nanti pekan depan sistem ini mulai diberlakukan untuk menggantikan sistem yang lama yaitu sistem elektronik atau parkir terpadu elektronik yang memang mesinnya sendiri hingga saat ini masih ada di sini ada sekitar dua buah dari mesin parkir elektronik sendiri yang memang nantinya akan dicabut setelah sistem baru ini di aplikasikan di kawasan RTH Kalijodo memang dinas perhubungan sendiri sementara ini masih menggratiskan untuk mereka atau para pengunjung yang melakukan berkunjung ke RTH Kalijodo untuk parkir di kawasan ini ini diberlakukan penggratisannya selama masa uji coba sebelum nanti akhirnya sistem ini diberlakukan memang dinas perhubungan sendiri menyatakan bahwa nantinya sistem ini sendiri diklaim akan menurunkan potensi adanya parkir liar di kawasan Kalijodo termasuk juga ada aksi peran premanisme memang yang sebelumnya banyak dilaporkan oleh warga yang berkunjung ke kawasan Kalijodo sementara itu memang dinas perhubungan juga nantinya berencana akan menggaet karang taruna dari pemuda-pemuda karang taruna yang ada di kawasan Kalijodo ini untuk menjadi juru parkir jika nantinya sistem ini diaktifkan kemudian juga ada perhubungan juga nanti akan berkita sama dengan PT Bina Marga untuk meminjam wilayah di bawah kolong tol yang ada di dekat kawasan Kalijodo ini sehingga nantinya kolong-kolong tol ini bisa dijadikan kantong parkir jika kemudian kawasan Kalijodo ini penuh parkirannya karena biasanya pada akhir pekan Carlos kawasan Kalijodo ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi masyarakat Jakarta yang juga ingin tahu bagaimana perubahan rupa Kalijodo dahulu dan juga saat ini demikian Carlos iya teser lalu apa kemudian tanggapan masyarakat dengan rencana pengubahan sistem parkir ini setiap ada perubahan tentunya ada propontra di dalam masyarakat dimana kita tahu sendiri bahwa hingga saat ini memang belum ada tarif yang ditetapkan oleh jenis perhubungan tapi informasi sementara yang kami dapat bahwa nantinya sistem parkir dengan menggunakan sistem gate ini sendiri berasifat progresif yang ini untuk motor 2000 rupiah per jamnya dan untuk mobil 5000 rupiah per jamnya hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah nanti ada batas atas terkait dengan sistem progresif ini tapi jika kemudian sistem ini yang digunakan adalah sistem progresif masyarakat juga banyak yang agak keberatan dengan sistem ini karena nantinya parkir di Kalijodo ini akan semakin mahal karena ini ditentukan oleh berapa lamanya Anda parkir di kawasan Kalijodo ini dan memang untuk idenya sendiri untuk tujuan dari adanya gate ini sendiri mereka mengapresiasi bahwa nantinya premanisme dan juga aksi penghutan liar juga tentunya akan dapat diminimalisir dengan adanya sistem ini tapi untuk tarifnya mereka sendiri sedikit mengkritisi jika kemudian tarif progresif ini diberlakukan dan berikut adalah beberapa opini dari masyarakat terkait dengan penggunaan sistem parkir gate ini kalau soal itu gimana ya kalau kita bikin baratnya 2 ribu per jam kira kayaknya gak cocok gitu tapi kalau 5 ribu ya standar lah itu kita udah seharian gitu saya pernah pakai juga disini mobil saya kira pakai itu juga ngar lepan lah ya kan saya sih pengunjung maunya dicoba tolong bagaimana lagi gitu berubahnya parkirannya gitu saya mau mengikutinya aja tapi enakkan sistem ambil tarif gini apa sistem langsung bayar ya sistem langsung bayar lah iya Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama hari ini menghadiri acara penanaman pohon persahabatan dalam rangka 100 tahun kemerdekaan negara Finlandia kita akan ketahui informasi itu dengan bergabung dengan deporte Ismail dan juru kamera Gerald Duitama Mayel boleh diceritakan seperti apa penanaman pohon yang dilakukan hari ini oleh Basuki Caya Purnama iya Carlos hari ini memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menghadiri acara penanaman pohon yang dilakukan oleh Gudutan Besar Finlandia yang diwakili oleh Madam Toivoy sebagai ambasador dari Gudutan Besar Finlandia tadi sekitar pukul 9 pagi tadi Ahok datang ke Taman Menteng ini untuk memberikan sambutan namun memang acara yang harus dijadwalkan pada setengah 9 pagi tadi sedikit telat karena memang Ahok harus menghampiri dulu warga-warga yang biasanya muncul di Balai Kota di Kaya Jakarta untuk mengadukan beberapa permasalahan namun sekitar pukul 9 pagi tadi Ahok langsung datang dan memberikan sambutan kemudian dilanjutkan oleh Madam Toivyo sebagai ambasador dari Finlandia kemudian memberikan sambutan dan sekitar 3 pohon spruce begitu nama dari pohon tersebut yang tadi disebutkan pula bahwa pohon spruce ini merupakan pohon yang memang sering diketemui di negara Finlandia sejak 50 tahun yang lalu dan pohon tersebut juga Carlos merupakan bentuk